Jalan-jalan ke Janeponto, Sulawesi Selatan Jangan lupa mencicipi Coto Kudanya ya Jangan bingung, Janeponto ini memang kota kuda Daging kuda termasuk sajian yang istimewa Beda pokoknya Penasaran? Mampir aja ke rumah makan Yang berlokasi di Jalan Lanto, Daeng Pasewang Gak jauh kok dari pusat kota Janeponto Coto Kudanya dasyat Harga proporsinya 30 ribu rupiah aja Racikan bumu sih gak beda dengan Coto Kudanya Biasa, hanya saja penggunaan daging kuda ini Membuat rasa Coto Kudanya lebih spesial Empuk dan gurih Menikmati Coto Kudanya dengan buras Waduh itu nikmat banget Fems Gak heran, setiap jam makan siang Rumah makan Coto Kuda ini selalu rame Juara Jangan puas dulu Masih ada nih kuliner berbahan Daging kuda ala Janeponto Yang wajib dicoba, yaitu Kari Kuda Belanja dulu deh Daging kuda dijual di pasar-pasar tradisional Biasanya sih, di hari-hari tertentu saja Peminatnya banyak Kalau gak pagi-pagi ke pasarnya Bisa gak dapat daging kudanya loh Wah, ternyata harga daging kuda lebih mahal Dibanding daging sapi Makanya, hanya disajikan ketika acara-acara spesial aja Untuk membuat kari kuda Kita membutuhkan bagian daging dan hati kuda yang segar Gampang kok cara milihnya Baunya khas dengan daging berwarna merah Pastikan tekstur daging kudanya masih kenyal Pedagang daging kuda memang sengaja menggantung dagangannya Agar daging ini gak cepat busuk Langsung aja nih, kita bawa pulang daging kudanya ya Kita masak Untuk membuat kari kuda dibutuhkan rempah-rempah yang banyak Soalnya bau khas dari daging kuda sangat kuat fans Jangan lupa siapin kentang atau singkong Sebagai bahan tambahannya Sangre kutumbar dan wijen sampai harum Angkat, tumbuk sampai halus Potong-potong cabai merah Buang bagian dalamnya Tumbuk cabai, tambahkan potongan kemiri Bawang putih dan bawang merah Tumbuk lagi sampai halus ya Potong daging dan hati kudanya sesuai selera Jangan terlalu besar agar bumbunya mudah meresap Bagian lemak dibuang aja Karena bisa mempengaruhi rasa masakan nanti Cuci deh sampai bersih Lanjut, kupas kentangnya Potong dadu Dan jangan lupa santannya ya Biar makin mantap Tumis bumbu sampai harum Dan berubah kecoklatan Masukkan potongan daging kudanya fans Aduk sampai tercampur rata Tambahkan air asam jawa Nah ini berguna nih Untuk menetralisir amis yang masih terasa Masak selama 2 jam Daging kuda lebih berserat dibandingkan daging sapi fans Jadi membutuhkan waktu yang lama nih Supaya jadi empuk Nah fans, bumbunya masih ada lagi nih Kunyit, batang serai, dan lengkuas ditumbuk halus Rasa rempahnya ini pasti kuat nih Jika sudah mendekati 2 jam Masukkan santan cair Potongan kentang dan bumbu halusnya Beri garam secukupnya aja fans Aduk beberapa saat Masak kembali selama 1 jam Hingga kuah karinya mengental Duh 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 Aroma yang tercium yang dibikin perut mint tadi isi Sabar ya Terakhir, masukkan santan kental Aduk-aduk sebentar Angkat dan sajikan deh kari kudanya Wah ini pas banget nih Nasinya juga baru matang tuh Makan besar kita Duh 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 Beneran enak nih kari kudanya Dagingnya ampuk Guri berempah Bau khas daging guda Sama sekali gak kerasa Wah bahaya nih Selera makan bakalan sulit terkontrol Waduh Kurang deh nasinya Dibanding dengan daging sapi Daging guda ini lebih rendah kadar lemak dan kolesterolnya Kayak protein, zat besi, kalsium, dan fosfor Wah pokoknya enak deh Dan bikin sehat Mantap